Proyek produksi album untuk solo debutnya Lodi melampaui 100% Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel youtube aku bersama dengan aku, Yoswakim Anyway, terima kasih banyak ya bagaimana kalian yang sudah nonton video ini dan juga nonton video ini, thank you so much Well, Yorobon, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Lodi Nah, jadi kalian mungkin disini banyak yang penasaran ya tentang apa sih yang dilakuin oleh Kak Lodi sekarang gitu Apakah dia akan melakukan debut solo atau re-debut di Boy Crew Baru atau bagaimana nih, penasaran gak? Yaudah, kalau kalian penasaran, langsung aja yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya ataupun informasi selengkapnya mengenai Lodi Nah, teman-teman untuk pertama disini ya, supaya makin asik pembahasan kita kali ini Aku akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian mengenai Lodi dan juga bagaimana perjalanan karirnya untuk dapat debut menjadi seorang idol K-pop Karena mungkin ada-ada kalian yang belum tau dan juga mungkin udah ada yang lupa ya Jadi perlu aku ingetnya sekali lagi nih Nah, teman-teman, Lodi ini merupakan pria asal Indonesia yang lahir dan juga besar di Yogyakarta Mana nih suaranya yang berasal dari Yogyakarta? Ayo dong komen, aku pengen tau Singkat cerita, setelah dirinya lulus SMA nih, dia itu kemudian pergi ke Korea untuk melanjutkan studi di sana Awalnya, menjadi idol bukanlah merupakan tujuan dari Lodi di saat pindah ke Korea Namun, ia justru berhasil debu bersama dengan One For You dan menjadi idol K-pop asal Indonesia yang pertama Emang ya, reski itu nggak bakal kemana? Oh ya, teman-teman, aku lupa ngasih tau ya, untuk Lodi ini bukan nama aslinya ya Untuk nama asli dari Lodi sendiri adalah Edward Quen Dan itu lahir pada tanggal 13 April di tahun 1996 Ada pun untuk nama Edward Quen Ya, kita semua pasti udah pernah tau bahwa ini bukanlah nama yang cukup umum di Indonesia Dalam wawancara bersama dengan Sunny Dahye beberapa tahun silam nih Kalodi juga mengungkapkan kalau dia memiliki darah Korea dan juga Cina Pasalnya, nenek dari pihak ibunya merupakan orang Korea Dan setelah berada di Korea untuk melanjutkan studi di sana Lodi yang saat itu masih belajar bahasa Korea terjun ke dunia fashion Dan setelah bekerja di dunia fashion Ia pun ikut audisi boy band dan juga berhasil debu bersama dengan One For You Sekedar untuk informasi, One For You ini merupakan boy group yang didebutkan oleh BJ Entertainment Dengan 14 orang member pada tanggal 22 Juli di tahun 2017 Berkarir dalam boy band One For You Lodi dipercaya sebagai salah satu vokalis dan juga rapper dalam grup Ia juga merupakan member yang paling pasih nih berbahasa Inggris Debug Namun sangat disayangkan, grup yang dibentuk oleh BJ Entertainment tersebut tidak berhasil bertahan Dan agensi juga membubarkan One For You sebelum genap 2 tahun Yaitu pada tanggal 10 Mei 2019 Meskipun untuk boy group ini memang telah bubar, Lodi menyatakan bahwa dirinya tetap menjalin hubungan yang baik dengan anggota dari One For You lainnya Ada pun untuk Lodi mengatakan, ya salah bubar tentunya semua disibukkan dengan kegiatan-kegiatan baru ya Dan tak sedikit juga yang tinggal di luar Seoul sehingga cukup susah untuk bertemu satu dengan yang lain Tapi masih berhubungan dengan member-member lainnya jika ada kesempatan Sebuah grup memutuskan bubar tentunya adalah keputusan yang sulit Lodi juga merasa sangat berat Peninggalkan para penggemar yang selama ini telah mendukung dia dan juga member dari One For You Ada pun untuk Lodi kembali mengatakan Yang pertama tentunya yang paling sulit adalah disaat memikirkan semua fans yang selama ini sudah mendukung kita Perasaan dimana aku masih belum bisa membalas semua hal yang telah para fans berikan padaku Dimana setelah bubar, kesempatan untuk dapat bertemu hampir tidak ada Tapi aku bersyukur dan juga berterima kasih banget untuk para fans yang datang dari luar kota bahkan dari luar negeri Hanya untuk mengunjungi aku di radio yang masih aku lanjutkan walaupun One For You telah bubar Kemudian pada akhirnya di tanggal 26 Agustus 2020 Lodi ini terungkap menjadi anggota pertama dari Boy Group yang tidak disebutkan namanya Dan rencananya nih, rencana pada awalnya ya Boy Group ini akan didebutkan di bawah agensi yang namanya itu adalah GN Entertainment Kemudian melalui Instagram pribadinya, Lodi menyatakan akan mengubah nama panggungnya dari Lodi menjadi Blue Ada pun untuknya mengatakan Halo semuanya, ini Lodi Untuk mengawali awal yang baru ini, aku akan mengganti namaku menjadi Blue Walau dengan nama yang baru, aku juga akan terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untuk kalian ke depannya Semoga kalian juga bisa terus mendukung dan memberikan banyak cinta untukku Terima kasih banyak Namun sayang banget teman-teman, untuk debut dari Boy Group ini, itu dibatalkan Dan pada akhirnya, Lodi keluar dari agensi GN Entertainment Dan setelah keluar dari GN Entertainment, Lodi ini akhirnya bergabung dengan sebuah agensi Nama agensinya itu adalah Amers Entertainment Melalui akun Instagram miliknya, Lodi menyatakan Halo semuanya, ini Lodi Selain itu, ia juga diketahui aktif di YouTube Baik itu dengan meng-cover lagu-lagu dan juga lainnya Kemudian, di tahun 2002, udah yang lalu, melalui channel YouTube Maxar Lodi akhirnya mengumumkan solo debut album Production Project Melalui channel YouTube-nya Maxar, ia mengatakan bahwa perilisan untuk album ini ditujukan untuk fans yang sudah setia menunggu Dan juga mempercayai Lodi hingga saat ini Selain itu, ia juga mengajak para fans untuk berpartisipasi Dikanakan ia dan Maxar sudah menyiapkan berbagai macam event dan juga hadiah yang menarik Dan mungkin disini ada teman-teman yang gak tau Maxar itu apa Perlu aku jelasin gak ya? Yaudah, aku jelasin ya Sini-sini aku bisikin Yorobon, untuk Maxar itu melakukan berbagai acara Agar para fans di dunia dapat mengkonsumsi konten K-pop secara lebih bahagia dan juga menarik Seperti pembicara melalui telpost secara virtual, pemberian foto yang belum dipublikasikan, dan lain sebagainya Maxar juga telah melakukan proyek sebanyak lebih dari 500 kali dan juga membuat berbagai event menarik lainnya Maxar juga memiliki data pandem untuk 6.000 artis Data serupa juga diberikan kepada agensi ataupun perusahaan manajemen artis setelah proyek tertentu selesai Adapun untuk pemimpin perusahaan yang mengelola platform entertainment K-pop Maxar adalah Kim Jemyeon Kim Jemyeon sendiri merupakan anggota pendiri awal FNC Entertainment yang sudah menanggungi FT Island, CM Blue, hingga AOA Jadi sekarang sudah tahu dong Maxar itu apa? Ya, aku yakin kalian sudah paham ya Maxar itu apa Adapun untuk agensi dari Lodi, yakni Amers Entertainment mengumumkan Halo, ini Amers Entertainment Kami ingin mengucapkan terima kasih di karena kami membuat proyek produksi album untuk solo debutnya Lodi melampaui 100% Dan kami juga ingin memberitahu Anda tentang perpanjangan proyek Setelah situasi COVID-19 diselesaikan dan jika penggemar luar negeri dapat mengunjungi Korea Kami ingin mengadakan acara penandatanganan penggemar mini dengan Lodi sebagai hadiah bonus untuk pembeli set 6 dan juga 7 Jika situasinya tidak memungkinkan untuk acara penandatanganan penggemar mini, hadiah khusus akan diberikan Kami juga akan memperpanjang proyek-proyek hingga tanggal 7 April untuk memungkinkan lebih banyak penggemar bergabung Jadi tolong terus mengirimkan banyak cinta dan juga dukungan Terima kasih Dan hingga sekarang proyek Maxar Lodi telah melampaui sasara menjadi 102% Dengan 53 Maxar yang berpartisipasi Awalnya tuh sasara penandanya itu adalah 4.173,62 USD Atau jika dirupiahkan nominalnya itu mencapai 62.590.827 rupiah Namun teman-teman jumlahnya melampaui 5.068,68 USD Atau jika dirupiahkan nih itu bisa mencapai 76.014.932 rupiah Dan ingat ini merupakan bagaimana partisipasi dari para penggemar yang ingin melihat Lodi debut solo Deba gak sih? Dan untuk para penggemar-penggemar yang sudah ikut berpartisipasi dalam proyek debut solonya Lodi Itu tenang aja, nanti mereka juga akan mendapatkan berbagai hadiah Tergantung set mana yang mereka pilih Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayak gitu Namun eh namun ya teman-teman Seperti yang aku pantau dari akun Instagramnya Lodi Hingga sekarang itu belum ada informasi lebih lanjut mengenai proyek solonya Lodi Dan aku juga gak hanya ngecek bagaimana Instagram Lodi doang Enggak, tapi aku juga mencoba untuk mencari tahu Melalui akun Instagram ataupun social media dari Amers Entertainment Namun ya teman-teman anehnya ya Gak tau juga sih Mungkin udah ganti nama atau bagaimana Aku juga gak tau, aku juga gak dapetin info-nya Karena aku juga capek nyari Aku udah cari Amers Entertainment sesuai dengan username ini Tapi kagak ketemu-ketemu juga Habis itu aku juga cek di Instagramnya Kalodi ya Aku cek di sana Amers Entertainment gak ada juga Gak dipuluh juga sama Kalodi Jadi aku heran, dimana nih aku bisa mendapatkan informasi mengenai agensi yang satu ini Karena aku juga udah cari di internet Informasi mengenai Amers Entertainment juga masih sedikit sih Aku ketemu sama yang namanya Amers Tapi itu boy group Maybe ada yang tau untuk akun Instagram dari agensinya Lodi apa Nanti bisa bantu aku dengan cara komen di kolom komentar ya teman-teman Dan tentu ini juga membuat para fans bertanya-tanya ya Karena untuk proyeknya itu kan di tahun 2022 ya Dan sekarang sudah tahun 2023 Namun udah di tahun 2023 dan juga proyeknya sudah melampaui nih Gitu ya kan bagaimana perencanaan pada awal Tapi kok belum ada pengumuman sih tentang debu sulunya Lodi Apakah memang lagi proses kah atau bagaimana kah Hmm sampai sekarang belum ada juga ya Robun Ya mungkin lagi proses juga ya Dan nanti Kalodi akan memberikan surprise kepada kita Semoga kapan dia akan melakukan debu sulunya Ya kita doakan saja semoga untuk debu sulunya Kalodi itu dapat berjalan dengan lancar Semoga persiapannya juga diberikan kelancara Intinya keep fighting buat Kalodi kita akan menunggu Dan juga pastinya akan menyambut dengan hangat Bagaimana debu sulunya dari Kalodi Keep fighting Keep fighting Well guys topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini Cukup sedih sebenarnya berpisah dari kalian Andui jangan Lebih banget ya padahal kita juga bakal ketemu lagi besok Karena aku akan terus update setiap harinya tentang informasi-informasi yang lagi rame banget diperbincangkan Jadi kalian itu gak bakal kudet deh Kalau kalian itu subscribe channel youtube aku Dan aku juga mohon maaf ya ya Robun Kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan Maybe sikap dan tindakan Dan mungkin ada kesalahan informasi juga Tolong koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar Kita jumpa lagi di video berikutnya Dan selamat beraktifitas buat kalian semua ya Goodbye Bye